Dalam manajemen itu memang pertama harus ada perencanaan, dalam hal planning. Setelah itu kita harus organizing, actuating, dan akhirnya controlling. Tapi dalam spiritual manajemen yang terpenting adalah bagaimana kita betul-betul membangun semangat kebersamaan dan pada akhirnya kita mampu mengangkat added value nilai tambah itu sendiri. Awalnya itu adalah kita punya goals dulu, harus punya target hasil dulu. Dan setelah itu dalam manajemen kan sudah jelas, ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Nah proses ini menjadi sangat penting untuk mencapai titik yang kita ingin capai. Sehingga pada saat diisi semuanya dengan intelektualitas dan ilmu yang mencapai goals-nya atau hasilnya justru akan berdampak, bermanfaat bagi semua pihak. Nah kerja keras adalah cara proses untuk mencapai ini, sangat penting. Semuanya harus dilakukan dengan kegigihan, semuanya harus dilakukan dengan kerja keras komitmen yang tinggi. Perlu didukung juga, tadi tulus, keras, dan akhirnya cerdas. Untuk bisa mencapai segala sesuatu itu, baik bermanfaat untuk semua pihak, atau mencapainya dalam waktu yang lebih tepat dan cepat. Leadership itu harus punya passion, persistence, harus punya keteguhan untuk memperjuangkan. Harus juga punya sincerity, ketulusan. Semuanya merupakan pengabdian. Seorang pemimpin harus memiliki semangat keindahan yang bisa mengapresiasi semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!